Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku hileo official nah jadi di video kali ini seperti yang ada di judul aku bakalan buat DIY tentang toner untuk kulit berjerawat dan kulit yang besar pori-porinya sebelum kita membuat DIY tentang toner alangkah baiknya like dulu video ini dan jangan lupa subscribe channel aku yang belum subscribe channel aku dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari aku untuk video-video aku selanjutnya Oke sekarang aku bakalan tunjukin ke kalian toner yang akan kita buat ini dia tonernya nah ini adalah toner yang bener-bener loplo banget buat aku ini adalah toner yang menyembuhkan jerawat aku setelah kemarin aku berjerawat satu minggu aku punya jerawat dan memang bener-bener pori-pori kulit aku tuh ketutup-tutup banget ketutup banget ya Alhamdulillah sedikit ketutup lah sama toner ini karena memang aku praktikinnya itu seminggu seminggu setelah aku pakenya yang masker spirulina kemarin tuh siapa yang bilang kemarin kalau masker spirulina itu untuk menyembuhkan jerawat kita tapi di kulit aku tuh nggak bisa Oh mungkin kulit kita itu beda-beda mungkin di kulit yang apa namanya kurang sensitif lah ya karena memang kulit aku tuh bener-bener sensitif banget dan nggak bisa sembarangan aku pakai produk-produk makanya kemarin itu kan ada nyaranin aku pakai masker spirulina untuk menyembuhkan jerawat aku dan katanya untuk mencerahkan Oke memang masker spirulina itu memang untuk mencerahkan memang lumayan cerah tapi untuk menyembuhkan jerawat aku tuh no tak bisa nah ini jerawat aku yang kemarin tuh satu satu yang aku tunjukin ke kalian pas aku pakai masker spirulina dan ini dia makin bertambah lagi satu disini kalian bisa lihat masih nah itu dia nah yang disini itu bener-bener buat aku stress banget dan aku berhenti pakai masker itu tapi karena aku sudah janji sama kalian bakalan kasih tahu bagaimana sih eh eh hasil dari masker spirulina itu dan aku jujur-jujur banget masker itu itu memang bagus banget untuk memutihkan tapi kalau untuk jerawat aku tuh nggak bisa bener-bener jerawat aku tuh nggak bisa sembuh jadi untuk mengobati stressnya aku tuh aku belilah toner yang untuk menghilangkan untuk mengempetkan jerawat dan untuk mengecelkan pori-pori aku aku beli dual toner nah ini dia sekarang aku mau tunjukin ke kalian bagaimana cara aku membuat toner ini dan memang bener-bener ampuh banget untuk mengempeskan jerawat dan mengecelkan pori-pori dan bahan-bahan apa saja kah untuk membuat toner ini yaitu ada dua bahannya itu ada dua toner yang satunya adalah toner Viva face tonic yang ada green tea yang memang green tea itu memang bagus banget untuk untuk mengempeskan jerawat bagus banget untuk untuk mengatasi kulit yang bener-bener sensitif banget dan ini yang kedua ada toner astrigen yang ekstrak mentimun ini bagus banget untuk kulit kita untuk kulit yang bener-bener berminyak-benyak banget dan untuk mengecilkan pori-pori ini bagus banget jadinya kemarin itu aku pakenya itu dua-duanya tapi kan ribet banget kan ya ribet banget kita pakai dua toner dan harus ditumpahin satu-satu gitu kan ditumpahin satu-satu setelah pakai toner yang ini harus menumpahin satu toner lagi nah makanya aku buat ide lah untuk mencapurkan dua toner ini ke dalam satu botol ini Oke sekarang aku aku bakalan menunjukkan ke kalian takaran-takaran toner untuk berbagai macam jenis kulit nah ini aku udah kosongin botolnya yang tadi itu aku udah tumpahin ke tempat lain toner aku dan aku bakalan isi lagi sesuai takaran yang aku punya jadi pertama kita tuangin Viva face tonic yang rimpi sekitar satu dua tiga nah segini aja mungkin cuma segini dulu untuk menumpahin ke kalian ini untuk kulit yang normal aku pakenya itu lima banding lima maksudnya itu sama-sama sama gitu sama untuk otoran Viva tonic nya sama nanti segini dan untuk Viva astrigen nya itu nanti segini juga ini nah ini dia takaran untuk wajah yang normal untuk yang wajah yang memang sedikit sedikit berminyak tapi nggak terlalu banyak minyaknya tapi untuk wajah kalian yang bener-bener berminyak banget berlebih sama kayak aku aku memang wajah aku tuh memang berminyak banget dan sensitif banget jadinya aku pakai untuk yang astrigen nya itu untuk yang ekstrak mentimunnya itu lebih banyak lagi nah nih kalau untuk muka yang bener-bener sensitif tuh banyakin yang ekstrak ekstrak mentimunnya karena memang ini bagus banget untuk membuat kulit kita itu enggak lumayan apa namanya minyaknya itu lumayan sedikit untuk mengurangi kulit-kulit berminyak ini bagus banget jadinya aku tambahinnya itu banyak setelah itu kita shake-shake nah ini dia toner aku untuk kulit berjerawat untuk kulit berjerawat dan kulit yang bener-bener pori-porinya itu agak lumayan besar kalian buat toner seperti ini dijamin satu minggu itu pori-pori kalian itu mengecil dan jerawat kalian akan kempes sekarang karena aku juga kebetulan mau pergi aku mau pakai toner ini dan aku bakalan make up disini yang make up aku sederhana banget dan aku bakalan pakai ini sekalian aku mau tunjukin ke kalian Bagaimana cara aku pakai toner ini untuk mengaplikasikan toner ini kita butuhnya kapas nah ini dia kapas kalau kalian punya botol kosong yang semprotan kalian bisa taruh toner ini ke gabungan toner ini di tempat yang punya semprotan tapi karena aku enggak punya jadinya aku pakai bekas botol bekas ini botol bekas beto kalau nggak salah aku sengaja enggak buang-buang botol-botol bekas karena aku mau pakai untuk DIY dan sekarang aku mau aplikasiin toner ini ke buka aku nah aku taruhnya itu penuh banget segini segini memang penuh-penuh banget aku taruh dan aku tep-tapnya seperti ini apa namanya aromanya itu kayak aroma apol gitu mungkin dari dari si vipanya ini dari toner-toner ini tapi memang bener-bener nyegerin banget setelah itu aku tipas-tipas seperti ini atau kita tunggu dia supaya tonernya itu menyerap ke wajah setelah itu baru aku pakaiin krim atau serum yang aku pakai nah sekarang ini aku bakalan menunjukin ke kalian karena aku memang kebetulan mau pergi jadinya aku bakalan makeupan sekarang yang pertama yang aku pakai kalau aku mau pergi-pergi itu sama kayak skincare aku yang ini kemarin yang di video aku yang kemarin tuh pakenya itu serum bone ini serum tuh favorit banget 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 dah pokoknya ini serum terfavorit aku pernah aku review tentang serum ini memang bener-bener cocok banget di kulit aku kalau untuk yang kemarin bilangnya nggak cocok pakai serum ini mungkin kulit kita berbeda-beda tapi aku tuh cocok banget pakai serum ini lock banget dah pokoknya sekarang aku mau pakai serum ini ke muka aku dan seperti biasa setelah aku pakai serum aku bakal kipas-kipas dulu supaya serumnya itu menyerap di kulit aku nah ini dia serumnya udah kering dan mungkin lumayan lah udah kering banget dan jadi setelah aku kipas-kipas udah kering ya lumayan ya dan tadi aku belum kasih tau kalian tadi itu aku belum makeupan sama sekali aku cuma pakai sabun aja jadinya ya aku makeupan sekarang karena aku mau pergi setelah aku pakai tonernya sekarang aku bakalan pakai cream nah cream yang aku pakai sama kayak cream yang pernah aku review tentang skincare aku yang kemarin ini dia cream Garnier dan ini sudah mau habis lagi ini udah mau habis lagi cream aku tinggal sedikit tapi gak apa-apa lah mungkin masih bisa dipakai mungkin ini coba kita lihat dulu nah masih ada guys sekarang aku mau pakai cream ini ke muka aku nah ini dia aku udah pakai creamnya sekarang aku mau pakai bedak aku pakainya itu bedak bayi nah seperti biasa kalian mungkin udah tahu kalau aku tuh memang suka banget pakai bedak bayi jadinya aku mau pakai bedak bayi kemana aja aku pakai bedak bayi dan aku love banget sama bedak ini oke ini aku udah pakai bedak bayi jadinya sekarang aku mau pakai lipstick dulu sebelum aku pergi seperti yang kemarin aku pakai lipstick Merabella Cic finishing sekarang aku udah selesai pakai makeupannya dan tadi aku pakai tonernya itu seger banget sampai sekarang kerasa segernya sampai kayak udah aku pakai krim dan aku pakai bedak juga masih terasa segernya dan wow oke itu dia tadi DIY tentang toner untuk mengatasi kulit berjerawat dan kulit yang memang pori-porinya besar dan aku nyerahin ke kalian memang kalau kalian mau buat DIY juga tentang ini silahkan buat di rumah kalian masing-masing dan kalian coba dan ini bagus banget aku saranin banget buat kalian yang kulitnya sensitif banget kayak aku kalian pakai toner ini dan misalkan nanti kalian nggak cocok pakai fit confess tonic ini kalian nggak perlu khawatir kalau memang jerawat kalian itu timbul kalian biarin aja dulu kalian coba satu minggu lagi kalau memang jerawat kalian timbul-timbul terus kalian boleh hentiin pemakaian tonernya tapi kalau misalkan nanti ada perubahan ada perubahan ada perubahan sama kulit kalian misalnya jerawat kalian timbul terus setelahnya itu kempes lagi kalian terusin aja pakai toner ini karena memang toner ini bagus banget kemarin juga aku kayak gitu jerawatnya itu ada yang muncul-muncul tapi setelah aku pemakaian satu minggu jerawat aku tuh udah kempes di sini kemarin ada jerawat aku mungkin kalau kalian bisa lihat ya di sini ada jerawat aku dan sekarang itu udah bener-bener kepes karena toner Viva face tonic ini dan Viva astrigen ini yang ekstrak mentimu dan tadi yang aku bilang tentang masker spirulina itu memang bener-bener masker spirulina itu nggak cocok banget buat kulit aku tapi buat kulit kalian yang cocok pakai masker spirulina itu oke boleh kalian pakai pakai aja tapi mungkin kulit aku bener-bener sensitif banget jadinya aku nggak boleh sembarangan pakai produk 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 masker atau cream atau toner gitu jadinya itulah kemarin setelah aku pakai masker spirulina itu lah aku nggak cocok oke guys segitu aja video aku tentang DIY toner untuk kulit berjawat dan kulit sensitif kulit berminyak ini dia tonernya bagus banget bagus 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 banget kalau kalian suka sama video ini klik like dan jika video ini bermanfaat buat kalian kalian boleh share ke sosial media kalian ke teman-teman kalian ke siapapun yang menurut kalian bermanfaat bermanfaat dan butuh banget sama video ini dan kalau kalian sudah pakai toner ini atau kalian punya saran lain kalian mau campuran pakai apa kalian boleh komen di kolom komentar di bawah dan jika kalian mau nanya-nanya sama aku kalian boleh DM IG aku nanti ada linknya di deskripsi dan oke segitu aja thanks for watching sampai ketemu di video aku selanjutnya to well with other I I Terima kasih.